Pemirsa sejumlah wali santri di Pekanbaru Riau memprotes pengurus pesantren yang mengeluarkan anaknya dari pondok. Mereka protes karena khawatir anaknya tidak bisa ikut ujian nasional. Sementara Kementerian Agama Kota Pekanbaru memberikan dispensasi bagi santri yang dikeluarkan untuk bisa mengikuti ujian. Sejumlah wali murid yang anaknya dikeluarkan dari pondok pesantren di Pekanbaru Riau angkat bicara. Salah satu wali murid memarahi pengurus pondok pesantren karena tidak terima anaknya dikeluarkan hingga tidak bisa ikuti ujian. Sementara itu menurut Emil Afrijon, kuasa hukum wali murid mengatakan kasus ini sudah dimusyawarahkan pihak Kemenang Kota Pekanbaru dan menemukan titik terang bahwa anak yang dikeluarkan bisa mengikuti ujian nasional. Kita mediasi di Kemenang. Dan hasil mediasi di Kemenang itu ada surat rekomendasi dari Kemenang kepada Kemenang. Sebelumnya video viral keributan antara wali murid dengan pengurus pondok pesantren ini bermula karena kesembilan anak yang dikeluarkan melanggar aturan PONPES berulang kali. Pondok pesantren merupakan tempat menuntut ilmu yang mempunyai dasar dan peraturan. Tentu murid ataupun santri harus taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku agar bisa menyelesaikan jenjang pendidikan dengan baik dan tidak ada lagi keributan antara wali murid dengan pihak pondok pesantren. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, AINews, melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Hendri Zal, wali murid yang dalam video ini terlihat memarahi salah satu pengurus pesantren. Dan selamat sore Pak Hendri Zal. Sorry Ibu. Ya Pak, bisa dijelaskan kenapa di video ini Anda memarahi pengurus pesantren? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali murid, mewakili wali murid yang sembilan orang ini Bu, saya Hendri Zal, orang tua bintang Ramadan. Kenapa saya memarahi ustadznya? Karena anak kami tidak boleh ikut ujian. Dan anak kami, ujian terakhir, waktu kejadian anak saya, waktu itu anak saya dilipat kain. Dilipat kain untuk berkebun, disuruh sama ustadz Riko. Anak saya merokok di situ, terus merokok di situ, langsung dikeluarkan Bu. Kalau pondok, ada peraturan, peraturan apapun di pondok, kami taat dengan peraturan. Dan satu lagi Bu, saya bukan apa-apa, saya mewakili seluruh santri untuk membela santri. Saya sebagai manusia menengok anak-anak yang tidak dapat butuh pendidikan, disitu saya amarah saya Bu. Baik, Pak. Sebelumnya setelah kejadian anak Bapak diketahui merokok tersebut, apakah sudah ada mediasi dengan pihak pesantret? Belum Bu, enggak pernah saya mediasi Bu. Sebenarnya kalau iya pendidikan di sekolah, ada SP1, SP2 Bu. Dan terus orang tua pasti dipanggil. Baik. Apakah keterangan merokok ini ada di peraturan awal, di mana keterangannya dikeluarkan begitu Pak? Kalau peraturannya Bu, anak saya pulang dari Madura, baru dikeluarkan peraturan, disuruh tanda tangan orang tua sama anak. Itu aja Bu, peraturan dibikinnya Bu. Kalau ada masalah, anak dikeluarkan. Baik. Yang Anda ketahui Pak, apakah anak Anda melakukan hal seperti merokok, keluar dari pesantren, begitu berapa kali? Enggak tahu saya. Kalau misalnya anak saya, saya tahu sendiri dengan anak saya. Kalau untuk merokok, mungkin iya di belakang saya Bu. Enggak tahu saya. Tapi kalau untuk keluar-keluar kemana-mana, enggak ada Bu. Baik. Jadi kalau merokok sudah berkali-kali begitu ya Pak ya? Enggak. Bukan Bu. Anak saya bukan merokok berkali-kali. Itu yang sekali yang dicobanya Bu. Jadi hanya diketahui sekali begitu ya Pak ya? Ya. Yang mengetahui bukan orang pondok Bu. Siapa Pak? Pengurus yang ada di kebun Pak Prop. Oke, oke. Pengurus begitu ya? Ya, pengurus kebun. Anak-anak ini kan disuruh untuk bercocok tanam. Di mana Pak diketahui merokoknya Pak ketika itu? Dilipat kain Bu. Di mana Pak? Dilipat kain. Itu di daerah pesantren ya? Kampar Bu, bukan. Kampar kiri. Baik, di luar pesantren berarti? Di luar pesantren Bu. Bukan di dalam pesantren. Jadi kalau merokok Anda dan anak Anda mengakui? Betul begitu ya kalau merokok ya? Ya, saya akui. Kalau dia memang bersalah saya akui. Oke. Kalau pergi dari pesantren seperti yang dikatakan bendahara pesantren kemarin, betul tidak? Oh itu anak yang 25 anak Bu. Oh ada 25 anak? Ada 25 anak. 25 anak ini. Yang 7 itu untuk ujian akhir yang saya tolong Bu. Yang untuk ujian akhir. Berarti betul kabur ya Pak ya? Ya, yang kabur itu gara-gara dia kelaparan. Baik. Jadi betul anak Anda ikut kabur dan juga merokok. Jadi 2 hal ini ya? Anak saya tidak ikut kabur Bu. Anak saya cuma merokok saja. Oh, baik-baik. Lalu apa saja Pak alasan ya kenapa tidak boleh kabur itu Pak? Kalau anak saya tidak ada kabur. Anak saya cuma merokok. Yang cuma 7 ini kabur manjat pagar itu Bu. Kenapa Pak? Kenapa kabur? Kenapa? Kenapa kabur? Lantaran dia lapar. Anak-anak ini disuruh puasa. Oke. Ya puasa, tapi tidak makan sahur. Oke. Kelaparan, pergilah tempat anak santri atas nama raja. Baik. Dari Bondok 2 kilo Bu. Baik, jadi ke-25 anak ini puasa tapi tidak ikut sahur. Tidak ikut sahur ini tidak disediakan apa ketiduran Pak? Bukan, mungkin tidak disediakan. Saya tidak tahu juga. Berarti masih mungkin ya Pak ya? Ya, saya tidak tahu itu masalah anak-anak itu. Yang di luar anak saya. Berarti selain anak Bapak, berapa orang yang rencana dikeluarkan kemarin Pak? Kemarin anak saya pertama di bulan Juhan hari berdua orang. Dua orang? Ya. Lalu yang ke-25 lainnya itu? Yang anak saya sudah disuruh untuk ujian. Sudah dibolehkan masuk. Saya nangis Bu. Sama istri saya dengan Bapak Aji. Baik, baik. Saya nangis. Baik. Pak, mohon maaf sebelumnya apakah ketika anak Bapak memutuskan untuk memasukkan anak Bapak ke pesantren, sudah diberitahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan begitu Pak kepada anak Bapak? Saya tahu Bu. Sudah saya bilang sama anak saya Bu. Respon anak Anda seperti apa Pak? Ya, respon anak saya ya. Diikuti Bu. Apapun risiko dan apapun peraturan dari Pondok. Berarti anak Anda sepakat untuk mengikuti apa yang sudah menjadi aturan begitu ya Pak ya di Pondok Pesantren ya Pak ya? Baik. Kalau ternyata memang yang dilakukan anak Anda ini di luar dari komitmen awal, berarti kan memang melakukan kesalahan. Lalu kenapa Bapak di video itu memarahi pihak pesantren Pak? Begini Bu. Anak saya sudah disuruh simulasi untuk ujian. Ya Bu Yang? Simulasi untuk ujian anak saya yang berdua ini, yang keluar ini. Contoh ada anak kejadian yang 25 orang ini, dikeluarkan anak saya lagi. Saya sudah menangis. Baik. Sudah menangis untuk menyembah lagi. Malah saya bilang sama Umi, Umi yang kemarin, siapa yang nama Uminya tuh, Tawara Pondok. Ya. Menyembah saya Bu, dibilangnya kayak gini Bu. Presiden pun yang datang ke sini tidak kami terima. Baik, baik. Anak-anak sampah kata dia Bu. Baik, baik Pak Hendrizal. Informasi yang kami ketahui dari Bendahara Pesantren kemarin, kalau kejadian ini dimediasi oleh Kementerian Agama setempat. Namun, Pesantren menganggap ini keputusan yang sepihak. Apakah betul Pak, ini keputusan sepihak antara Wali Santri dan juga Kementerian Agama? Kalau masalah keputusan sepihak, saya sendiri kemenakbu. Dengan kuasa hukum anak-anak yang 9 orang ini, ada Pak Prof di situ, Mujahidin. Pak Prof Mujahidin. Belialah yang menyampaikan bahwa anak-anak ini sudah bisa untuk sekolah. Baik. Anak-anak ini disekolahkan lagi. Baik. Ada informasi pihak Pondok Pesantren tidak diajak untuk musyawara, Pak? Apakah betul? Itu salah, Bu. Itu salah. Itu salah, Bu. Kalau masalah tidak dibawa koordinasi, itu salah. Baik. Lalu berarti sudah ada ruang diskusi dengan Pesantren, Pak. Bagaimana untuk ujian anak Bapak yang akan diselenggarakan? Ya, kata orang sementerian hukum dan sementerian timponya anak ini boleh sekolah. Tetap bersekolah begitu ya? Tetap bersekolah. Tetap bersekolah untuk ujian. Informasi terakhir dari Pondok Pesantren? Ya, dari Pondok Pesantren sama Bapak Mujahidin. Berarti sudah diterima ya, Pak, untuk kembali bersekolah? Ya. Tidak ada negosiasi itu, Bu. Baik. Berarti anak Anda sudah kembali lagi, Pak, Pondok Pesantren? Anak saya cuma saya larang untuk ke Pondok. Makanya saya pengennya ujian saja. Oke. Apa alasan Anda, Pak? Alasan saya nanti nggak enak sama Umiya sama Ustadz Riko-nya. Berarti Anda masih tidak percaya dengan pihak Pondok Pesantren? Bukan nggak percaya, Bu. Saya orang Ustadz Riko kelahiran 98, Bu. Saya pertanyakan sama Ustadz Riko-nya. Bisakah kelahiran 98, tamat apa dia S1 atau SMA atau apa, bisa untuk mendidik anak-anak 200 orang lebih? Baik. Berarti Anda ada kejanggalan kepada pendidiknya begitu ya, Bu, Pak, ya? Kalau di situ kan SOP untuk pekerja Pondok kan ada, Bu. Oke. Ya, kayak security-nya tidak ada. Anak disuruh jaga malam. Oke. Ada laporan dari anak Anda mengenai kejanggalan yang Anda rasakan begitu? Iya, Bu. Apa saja laporan dari anak Anda? Sekarang saya tanya, Bu. Anak-anak disuruh untuk bekerja kebun, wajar nggak, Bu? Saya untuk sekolah, Bu. Saya untuk anak-anak ini untuk bersekolah, bukan untuk berjaga kebun, Bu. Baik, baik. Baik, baik. Baik. Terima kasih, Pak Henry Zhao sudah bergabung bersama kami. Tunggu, 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 Tunggu. Ya, ada apa-apa? Buat seluruh ulama yang ada di Indonesia yang melihat video saya yang viral ini, saya sebagai mewakili wari murid Pondok Pasantren, meminta maaf yang sebesar-besarnya, bukan menghina ulama. Saya, karena saya, anak-anak saya, saya menolong anak-anak dengan ikhlas atas nama Tuhan ya. Saya dengan ikhlas menolong anak-anak yang ditelantari oleh Pondok Pasantren. Dan gigiannya yang, jangan tidak, dan anak-anak disuruh bekerja di kebun. Mohon maaf, seluruh ulama-ulama yang ada yang menengok TV, news TV ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, mewakili seluruh wali murid yang 25 lebih. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Enri Zal, sudah bergabung bersama kami di I Newsore, Pak. Selamat sore.